Ada anak dicalonkan waktu raja, walaupun dia belum cipu usia Demi melanjutkan dinasti bapaknya, terpaksa dia mau-mau saja Kemarin pahaman datang, pamanku dari eserta Dibawakannya kado martabak, isi toge dan serta putusan Bercerita paman tentang janjinya yang akan dikabulkannya Apa jahatnya kalian membentuk karakter anak muda? Ini bukan soal dinasti, ini soal nilai-nilai demokrasi yang mestinya dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk presiden Kalian mau ajar regenerasi masa depan dengan melakukan hal yang instan? Kalian terlalu sempit berpikir Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini Dimana pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi beberapa buah video Yang saya ambil dari beberapa netizen yang dengan daya kreativitas yang tinggi Dengan melihat situasi politik saat ini ketika MK memutuskan bahwa Usia di bawah 40 tahun bisa maju untuk ikut dalam pilpres, baik capres maupun capres Yang penting ada catatan bahwa ia pernah memimpin sebuah daerah atau pernah menjadi kepala daerah Nah disini tentunya juga secara tidak langsung telah meloloskan Gibran Raka Puming untuk bisa menjadi cawapres dari Prabowo Oleh karena itu ada beberapa atau dua orang netizen yang mencoba menanggapi situasi ini Dengan membuat sebuah lagu yang maksudnya atau sindiran ini tentunya ditujukan untuk Gibran dan juga Jokowi Dan juga di video lainnya kita akan menyaksikan bagaimana para generasi Z menyampaikan Atau mengatakan bahwa Gibran hanya akan menjadi boneka dari Prabowo Mari kita saksikan video selengkapnya Ada anak di calonkan wakil raja Walaupun dia belum cukup usia Demi melanjutkan dimasti bapaknya Terpaksa dia mau-mau saja Soal usia sudah dibunuh tamarnya Yang penting sekarang jadi calon wakil raja Tak apalah jadi calon wakil raja Siapa tahu ada rezekinya Selama dinasti bapaknya terjaga Soal jadi raja ada waktunya Kalau raja mati wakilnya jadi raja Kalau raja mati wakilnya jadi raja Nah itulah sepenggal cerita di kerajaan Konoha ya Ini namanya juga kerajaan Konoha tentunya berbeda sistemnya dengan kerajaan yang lain Di kerajaan Konoha ya hampir mirip dengan sistem presidensial Dimana rajanya dipilih oleh raja Nah karena kebetulan mau ada pemilihan raja di kerajaan Konoha ini Jadi ceritanya ada seorang calon raja yang beberapa kali kalah dalam pemilihan raja Terus si calon raja ini sempat diwawancara eksklusif Keceplosan lah disitu Dia bilang begini Ya karena gak berkuasa Jadinya banyak perusahaannya yang mandem Macet Ya karena tidak berkuasa itu Karena hal keceplosan itu banyak rakyat Konoha yang akhirnya menyimpulkan Ya kalau dia jadi berkuasa Akan menghidupkan lagi perusahaan-perusahaannya itu dong Dengan kekuasaannya Ya begitu Tapi ya namanya juga negara Konoha ya kan mungkin segala sesuatu bisa terjadi Termasuk dengan yang tadi menggandeng anaknya raja yang sekarang Walaupun anaknya belum cukup usia Tapi kan ya bisa aja Dengan dalil demi Konoha maju Nah gitu Ya itulah sedikit cerita tentang negara Konoha Kalau di Indonesia memang gak ada tuh Yang namanya dinasti-dinasti itu Hoax itu gak ada Harta yang paling berharga adalah keluarga ku Istana ayah merdeka adalah keluarga ku Putusan yang paling indah adalah makam keluarga Paman yang tiada cara adalah keluarga ku Terima kasih paman Terima kasih papa Terima kasih mama adik dan tanteku Terima kasih mama adik dan tanteku Martabat Kemarin Kemarin paman datang Pamanku Dari es serta Dibawakannya Kado Martabat Isi toge dan serta putusan Bercerita paman Tentang janjinya Yang akan dikaburkannya Yang akan dikaburkannya Padaku Paman berjanji Mengajak tinggal di kota Hatiku hirang Masuk istana Terbayang sudah Aku disana Main di monastu Kekolam Mengiring muda ke kandang Mengiring muda ke kandang 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 Harta yang paling berharga adalah keluarga ku Istana yang merdeka adalah keluarga ku Putusan yang paling indah adalah makam keluarga Paman yang tiada tarah adalah keluarga ku Terima kasih paman Terima kasih papa Terima kasih mama Adik dan tanteku Terima kasih paman Terima kasih papa Terima kasih mama Adik dan tanteku Martabat Terima kasih paman Terima kasih paman terima kasih paman Tampaknya dia musuh dari belakon Dulu disayang sama mama Tapi sekarang hingga selamanya Pinocchio, Pinocchio Boneka yang suka bokis Pinocchio, Pinocchio Hobinya suka menclamatnya Seperti kata Ini kata Gen Z Ternyata Gibran Cuma Boneka Prabowo Aku sih agak skeptis ya Gen Z itu kan bukan yang merasa Bahwa Gen Z itu perlu di approach, benar Tapi apakah Gen Z milih Gen Z? Kan belum juga Karena Gen Z itu dia memilih karena rekam jejak Dan Mas Gibran ini kan baru 2 tahun ya Dia jadi wali kota Solo Terlepas kinerjanya Mas Gibran itu seharusnya menaiki tangga birokrasi selanjutnya Jadi gubernur Baru yang dari gubernur naik menjadi presiden Kita berpikir sederhana aja Kalau cara awalnya saja sudah nggak benar Gimana ke depannya? Karena negara ini terlalu besar lah untuk dipertaruhkan atas nama keluarga dan dendam pribadi ya Tapi disini penyusunan pasangan ini sangat terkesan dipaksakan Ada jangan-jangan Gibran ini cuma sebagai make up boneka bahkan di posisi wakil presiden Baik sobat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama bagaimana komentar seorang milenial atau kaum generasi Z Yang menyatakan dengan tegas bahwa generasi Z belum tentu akan memilih generasi Z Karena generasi Z akan memilih orang yang memiliki rekam jejak jelas Tentunya prestasi dan juga pengalaman-pengalaman pemerintah lainnya Dan dengan demikian berarti generasi Z belum tentu akan memilih Gibran Rakebuming Yang dalam hal ini berpasangan dengan Prabowo Subianto Sehingga di mana ada gembar-gembor atau isu yang sedang berkembang saat ini Bahwa dengan hadirnya Gibran di kubu Prabowo Akan dengan sendirinya mendongkrak suara generasi Z Namun salah satu generasi Z tadi menyampaikan demikian Bahwa seorang generasi Z belum tentu akan memilih generasi Z itu sendiri Mari kita saksikan video lanjutannya Umurnya belum cukup Kan lagi diperjuangkan Ya kan belum tentu gol juga Kalau sudah gol oke Takutnya nanti gak ada yang milih Dan yang jelas kalau bicara soal politik wak Politik itu adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain Dan sebelum kita membahagiakan orang lain Kita perlu membahagiakan diri sendiri dulu Jadi untuk sekarang Yang saya gambarkan di masa mendatang adalah Untuk politik Maybe Tapi bukan sekarang Saya mau cari uang dulu Mau cari kebahagiaan diri sendiri dulu Karena politik bukanlah tempat saya untuk berkarir Tapi tempat saya untuk mengabdi Oke gitu Baik sahabat sekalian Barusan kita menyaksikan sebuah video Dimana ya kualitas beropini antara anak Jokowi Yakni Gibran dan juga anak dari Ganjar Yakni Alam Nah dilihat dari rekam jejak pendidikan mereka ini Gibran pernah studi di Institut Singapura Sedangkan Alam Mengenyam pendidikan di UGM Dan dari kedua anak tokoh politik ini Gibran dan juga Alam ini Kira-kira Para sahabat sekalian memilih yang mana Apakah anak Jokowi Yakni Gibran Ataukah anak Ganjar Yakni Alam Dan dimana dua-dua ini adalah Putra Presiden dan juga calon Presiden Dari opini yang mereka lontarkan Kita dapat menilai Kira-kira kualitas beropini Yang paling enak didengar itu Yang mana Silahkan tinggalkan di kolom komentar Tenang saja Pak Saya sudah ada di sini Tenang Pak Prabowo Ada saya di sini Iya betul Pak Prabowo harus tenang Ada Mas Gibran di sini Ada Pak Presiden Bapak saya di sini Ada Ketua MK Paman saya di sini Jadi Pak Prabowo gak usah khawatir Semua bisa terselesaikan dengan aman Oke Baik ini adalah sebuah kritikan Dari seorang Ganjarist ya Pendukung Ganjar Namanya Novi Bule Ini dalam akunnya Ditulis Novi Bule Bagaimana ia memberikan sindiran Yang cukup keras terhadap Gibran Yang menyatakan Agar Pak Prabowo bisa tenang Karena ia sudah hadir Atau sudah ada Dan di sini disampaikan bahwa Diminta tenang Karena memang Gibran adalah anak Presiden Kemudian beberapa privilege lainnya Yang dimiliki Gibran saat ini Sehingga Ya dari komentar Novi ini Entah benar atau tidak Biarkanlah kita Masing-masing memberikan komentar Pak Ganjar Pak Ganjar Tenang saja Pak Jokowi itu cuma mantan terindah Pak Ganjar Tenang saja Jutaan anak-anak muda Yang ingin meraih Masa depannya Harus dengan berdarah-darah Dan tersiok-siok Tanpa privilege Orang tua Akan mendukung Bapak Rakyat Indonesia tidak ingin Demokrasi di Indonesia Dirusak oleh anak muda Yang haus Napsubirahi kekuasaannya Dengan cara Merusak Demokrasi yang tidak sehat Salam Demokrasi Nah ini mungkin sebuah video Yang sindiran cukup telak ya Untuk Gibran Rakebuming Dimana Ucapan Gibran Ketika Saat dieklarasi Agar Pak Prabowo Bisa tenang Dan disini Dirubah kalimatnya Tenang saja Pak Ganjar Bahwa anak-anak muda Yang maju Karena tanpa dukungan Atau privilege Sejauh orang tua Akan mendukung Ganjar Ini sebuah Sindiran yang Cukup telak Untuk Gibran Karena kata-kata Gibran itu sendiri Dirubah Dengan kalimat lain Tetapi masih Menggunakan intonasi Apa yang disampaikan Oleh Gibran saat itu Indonesia Maju Maju anakku Maju menantuku Maju Wadibarku Hahaha Emang Hebat Mas Gibran ini Waktu Sebelum Jadi Cawapres Bakal Calon Wakil Presiden Dia kan Sering ditanya-tanya Sama wartawan Gimana Mas Gibran Katanya mau jadi Cawapres Agak ngaku dia Katanya saya masih muda Masih Wali kota Solo Masih 2 tahun Pokoknya Kaya kagak Niat Begitu Kaya orang kagak Niat Emang Kaya orang kagak Mau Dijadikan Cawapres Wujuk Begitu Emang Mutusin Besok Bukanya Pas di acara Perkenalan Duh Ampah Prabowo Deklarasi Apa Dia langsung Mempromosikan Program-program Kartu ini Kaget ya Kaget Niat sih Langsung Mempromosikan Kartu Ya suka-suka Gibran Kapan bikinnya Itu program Ya Cawapres Yang lain Aja Kagak begitu Cawapres Yang lain Aja Yang udah Duluan Itu Kagak punya Program Kartu Nggak Sempet bikin Apa Bagaimana Ini Yang kagak Niat Katanya Yang kagak Mau Itu Udah Bikin Udah Ada Tulisannya Udah Ada Yang Main Tinju Dibawa-bawa Hebat Mas Gibran Baik Ini Satu Bentuk Ungkap Kekecewaan Terhadap Mas Gibran Ketika Ditanya Wartawan Belum Memaju Untuk Jadi Cawapres Karena Masih Milih Kota Solo Dua Tahun Lalu Yang Berikut Ya Ketika Deklarasi Justri Tampil Dan Berbicara Di depan Umum Dengan Program Programnya Nah Ini Disinyalir Bahwa Memang Beliau Sudah Dipersiapkan Jauh hari Sebelumnya Sehingga Tidak Mungkin Semalam Saja Program Itu Bisa Muncul Sehingga Salah satu Bentuk Ya Kekesalan Kekecewaan Netizen Yang Barusan Kita Saksikan Memang Masuk Akal Karena Kalau Memang Tidak Mempersiapkan Diri Beberapa Program Itu Karena Ya Seperti Kita Ketahu Program Itu Disusung Tidak Semalam Tetapi Sudah Dirancang Sedemikian Rupa Dan Membutuhkan Waktu Dan Kalau Benar Membutuhkan Waktu Tentu Jauh Sebelumnya Itu Gibran Sudah Mempersiapkan Diri Untuk Menjadi Jawab Pres Betapa Jahatnya Kalian Membentuk Karakter Anak Muda Ini Bukan Soal Dinasti Ini Soal Nilai Demokrasi Melakukan Hal Yang Instan Kalian Terlalu Sempit Berpikir Ini Bukan Soal Sebatas Dinastinya Ini Soal Hukum Di Saat Bapak Presiden Anaknya Dicawap Pres Dengan Mengubah Peraturan Dimana Ipar Presiden Anwar Usman Ketua MK Alias Pamannya Gibran Yang Termasuk Dari Keluarga Mereka Memutuskan Batas Usia Dan Memasukkan Norma Baru Agar Gibran Bisa Maju Lantas Kalian Anggap Itu Hal Yang Wajar Dalam Demokrasi Belum lagi Gibran Tidak Memiliki Etika Politik Hari Ini Bilang Tegak Lurus Sama PDI Perjuangan Besok Sudah Ikut Dalam Rapim Partai Lain Ini Kalian Jadikan Teladan Itu Yang Kalian Bilang Santun Baru Belakangan Dia Ngobrol Sama Mbak Puan Padahal Jauh Hari Sudah Ada Settingan Sebagai Cawapres Itu Kalian Bilang Santun Padahal Baliho-Baliho Sudah Bertebaran Di mana-mana Bahkan Ikut Hadir Dalam Pertemuan Relawan Capres Partai Lain Lalu Itu Kalian Anggap Juga Wajar Santun Di Saat Yang Sama Padahal Masih Berstatus Kadar PDI Perjuangan Gibran Kalian Bilang Santun Hah Gibran Kalian Bilang Santun Dia Jawab Pres Partai Lain Tanpa Ada Surat Pengunduran Dirinya Emang Bodoh Rakyat Kalian Pakai Narasi Biar Rakyat Yang Memilih Emang Bodoh Rakyat Dengan Cara-cara Yang Sangat Tidak Punya Etika Moral Dengan Semua Cara-cara Yang Tidak Fair Rakyat Sudah Sangat Kecewa Bahkan Menilai Jokowi Sudah Di Orde Baru Jilid 2 Kenapa Karena Memilih Jokowi 2014 Dan 2019 Lebih Karena Semangat Anti KKN Juga Kalian Senang Mempertontonkan Semua Itu Emang Bodoh Rakyat Kalian Anggap Kalian Mau Ajar Regenerasi Masa Depan Dengan Melakukan Hal Yang Instant Betapa Jahatnya Kalian Membentuk Karakter Anak Muda Ini Bukan Soal Dinasti Ini Soal Nilai-nilai Demokrasi Yang Mestinya Dijunjung Tinggi Oleh Siapapun Termasuk Presiden Ini Soal Pentingnya Proses Agar Anak Anak Muda Dalam Berkompetisi Demokrasi Lebih Baik Di Kemudian Hari Mohon Diperhatikan Itu Baik Sahabat Sekalian Ini Satu Bentuk Ungkapan Kekesalan Kekecewaan Dari Para Kaum Milenial Ya Kaum Muda Indonesia Ketika Menyaksikan Bagaimana Politik Indonesia Yang Akhir-akhir Ini Cukup Ya Semperabut Dan Juga Seorang Gibran Raka Buming Raka Yang Notabene Adalah Kaum Muda Yang Sementara Dipercayakan Menjadi Pemimpin Di Solo Yang Pada Akhirnya Memutuskan Untuk Maju Menjadi Jawab Pres Dan Tidak Melalui Prosedur Yang Jelas Memindurkan Diri Dari Partai PDIP Lalu Diam-diam Mengikuti Rapinas Partai Lain Pertemuan Dengan Relawan Partai Lain Dan Pada Akhirnya Memutuskan Untuk Maju Menjadi Jawab Pres Dan Ini Yang Memang Menjadi Kekesalan Mendukung Tetapi Harus Melalui Prosedur Dan Juga Tata Cara Yang Jelas Yang Elegan Dan Tentunya Tidak Berbenturan Dengan Regulasi Tetapi Yang Kita Saksikan Saat Ini Sepertinya Banyak Hal Ketika Gibran Maju Menjadi Jawab Pres Banyak Hal Digampangkan Dengan Situasi Yang Seperti Kita Ketau Saat Ini Sehingga Muncul Opini Publik Di Tengah Masyarakat Saat Ini Bahwa Dinasti Politik Itu Sementara Ada Dan Justru Orang Mengecam Bahwa Jokowi Mungkin Rezimnya Jauh Lebih Buruk Daripada Rezim Orde Baru Salam Demokrasi Tenang Kawan Sabar Setelah Pak Prabowo Mendekrasikan Gibran Raka Bumi Raka Menjadi Cawapresnya Tentu Ini Bukan Akhir Yang Menjadikan Presiden Republik Indonesia Adalah Rakyat Indonesia Ingat Rakyat Indonesia Penentuan Akhir Nanti Kita Lihat Di TPS Kita Masing Masing Kalau Dibilang Kecewa Tentu Saya Dan Jutaan Rakyat Indonesia Yang Dulu Mendukung Pak Jokowi Menjadi Orang Nomor Satu Melawan Rivalnya Pak Prabowo Sekarang Malah Berbarik Arah It's Okay I'm Fine Mau Pak Prabowo Atau Pak Janjar Pranowo Yang Akan Menjadi Presiden Republik Indonesia Yang Penting Bukan Bapak Anis Rasitas Wedan Okay Salam Demokrasi Baik Baik Sobat Sekalian Itu Sebuah Video Terakhir Yang Coba Kita Reaksi Pada Kesempatan Kali Ini Dimana Penyampaian Seorang Netizen Tadi Atau Barusan Kita Saksikan Ya Memang Agak Sedikit Kecewa Ketika Pak Jokowi Harus Ya Secara tidak Langsung Mendukung Prabowo Karena Memang Anaknya Menjadi Cowok Presiden Pak Prabowo Tetapi Beliau Juga Menyampaikan Di video Tadi Bahwa Memimpin Indonesia Entah Prabowo Ataupun Ganjar Tidak Jadi Masalah Nah Disini Memang Ya Mau Dibilang Apa Karena Situasi Saat Ini Sepertinya Pak Jokowi Berada Di Dua Paket Ini Yaitu Paket Prabowo Gibran Dan Ganjar Mahfud Karena Memang Ganjar Sekalipun Itu Bukan Anak Kandungnya Tetapi Jokowi Merasa Dan Tahu Diri Bahwa Dia Berangkat Dari Partai Perjuangan Sendiri Tetapi Di Satu Sisi Prabowo Sekalipun Rifalnya Ya Sebelumnya Rifalnya Musuh Pembuyutan Ya Dua Kali Pilpres Tetapi Ketika Anaknya Habis Itu Ya Memang Daluri Seorang Tua Siapapun Dia Pasti Bukung Anaknya Ini Suka Tidak Suka Pasti Akan Seperti Itu Tetapi Lagi-lagi Kalau Dikahatikan Ya Siapapun Entah Ganjar Ataupun Prabowo Jadi Presiden Ya Sepertinya Pak Jokowi Akan Aman-Aman Saja Karena Ya Dari Dua Paket Ini Dia Berada Di Tengah-Tengah Dan Prinsipnya Seperti Netizen Tadi Katakan Apa Bahwa Intinya Bukan Anis Dan Saya Yakin Pendukung Anis Juga Pasti Akan Berharap Dengan Kisru Atau Pertikaian Antara Dua Kubu Ini Justru Akan Menguntungkan Anis Masvedan Dan Juga Cak Imin Untuk Memenangkan Jagoannya Masing-masing Baik Itu Saja Para Sahabat Sekalian Mungkin Untuk Video Kita Kali Ini Hanya Sampai Disini Saja Barangkali Teman-teman Yang Ingin Request Video Yang Akan Dereaksi Kali Berikut Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Dan Juga Kepada Para Sahabat Sekalian Yang Mungkin Belum Sempat Mendukung Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Juga Belum Ketan Lonceng Agar Setiap Informasi Publikasi Ataupun Video-video Baru Yang Akan Kita Upload Sahabat Sekalian Bisa Mendapatkan Notifikasinya Baik Itu Saja Sekian Dan Terima Kasih